Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kita Nah kali ini kita dalam perjalanan dari Cikajang ke Pamengpeg Dan kita mau istirahat dulu di salah satu cafe yang namanya adalah Diagonal Coffee Letaknya itu sekitar 19 menit kalau misalnya kamu jalan dari Pasar Cikajang dan sekitar 8,7 km saja Alamat tempat ini tuh ada di Batu Tumpang, Tanjung Jaya, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat Pokoknya tempat ini tuh strategis banget dan kalau misalnya kamu lelah untuk melanjutkan perjalanan Kamu bisa sejenak istirahat di tempat ini Kita sudah sampai Picnicers dan untuk parkirannya juga lumayan luas Jadi kamu bisa memarkir kendaraan kamu dengan aman disini Terima kasih telah menonton Bukanya jam berapa nih Kang? Kalau buka jam 8 Sampe? Kalau malem? Jam 8 juga Oh jam 8 juga Paling kalau misalkan Paling malem jam 9 sih Oh Tiap hari ya? Gak ada libur? Iya, tiap hari Konsep cafe ini tuh minimalis banget ya Picnicers Ada ruangan di lantai bawah Di indoor dan juga di outdoor Dan juga kalau misalnya kamu mau dapet view yang keren abis Kamu harus naik ke atas melalui tangga di luar Sehingga kamu bisa dapet spot foto yang keren Ini adalah area outdoor yang ada di lantai 1 ya Picnicers Sempat ini tuh adem banget Jadi kamu bisa lama-lama disini Untuk menanti makanan sambil makan sejenak Sebelum melanjutkan perjalanan Picnicers disini tuh gak hanya menjual minuman coffee Tapi juga ada beberapa jenis minuman yang lain Dan pastinya juga menjual makanan berat Jadi kalau misalnya kamu lapar terus mau merasakan sensasi yang sedikit berbeda Mungkin tempat ini cocok untuk kamu sejenak melepaskan lelah Selanjutnya kita mau bahas menu apa saja yang ada disini Yang pasti disini tuh jual kopi ya Picnicers Mulai dari kopi tubruk, kopi hitam sampai aneka racikan kopi Dan juga teh itu ada disini Dan pastinya harganya tuh terjangkau Selain itu disini juga ada makanan berat Mulai dari nasi goreng, seblak atau juga makanan ringan lainnya Range harga makanannya sekitar Rp10.000-Rp17.000 Dan range harga minumannya sekitar Rp10.000-Rp20.000 Dari lantai pertama di area outdoor ini Keren banget dan kamu bisa mengabadikan foto-foto sambil minum kopi disini Dan pastinya tempat ini tuh sejuk Jadi kamu bisa beristirahat dan relaksasi sejenak sebelum menempuh perjalanan yang lumayan berliku-liku Kalau misalnya kamu menuju ke Pamengpek, mungkin Pantai Santolo, Ranca Buaya dan sekitarnya Disini juga kita pesan gak hanya kopi ya Picnicers Kali ini kita pesan seblak dan juga mie rebus Dan rasanya juga lumayan oke Dan harganya itu yang pasti Picnicers ya Harganya itu terjangkau Terima kasih telah menonton Kalau misalnya kamu sudah puas duduk di outdoor tempat ini di lantai pertama Kamu bisa lanjut untuk cekrek-cekrek Untuk lanjut ambil foto yang Instagramable Di lantai atas Dan di lantai kedua itu bisa kamu akses Kalau misalnya kamu keluar dari area cafe yang ada di indoor Untuk menuju ke tangga Nah tangganya itu seperti ini ya Picnicers Ini tuh ada di parkiran Dan kamu bisa menuju ke atas Untuk sampai ke ruang lantai dua Nah seperti itu ya modelnya Sayangnya kita gak naik ke atas ya Picnicers Jadi Tapi kalau misalnya kamu penasaran Kamu bisa akses tempat ini Kalau kebetulan kamu memang mampir ke area batu tumpang ini Nah yang pasti tempat ini tuh cocok untuk anak muda Dan juga mungkin untuk keluarga yang mungkin ingin ngopi gitu ya Picnicers Dan pastinya tempat ini juga asik Untuk kita ngobrol sejenak bersama teman-teman atau orang terdekat Sebelum kamu jalan melanjutkan perjalanan Dan yang pasti kalau misalnya kamu suka foto-foto Tempat ini juga cocok banget Karena punya view yang keren abis Dan pastinya akan membuat kamu tuh Apa ya semakin senang untuk wisata alam Kalau cuacanya lagi cerah begini Ini tuh asik banget Karena pencahayaan untuk fotografi atau videografi disini tuh bagus banget Jadi kalau misalnya kamu suka fotografi atau videografi Tempat ini cocok banget nih Untuk jadi pilihan kamu nongkrong sejenak sambil berburu foto Picnicers kita juga ketemu beberapa bikers Yang anak-anak muda gitu Yang mereka menghabiskan waktu sejenak untuk rehat gitu ya Dan pastinya karena harga makanannya itu lumayan terjangkau Dan juga rasanya juga lumayan oke Jadi tempat ini banyak dipilih oleh para bikers Atau para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah Garut Kelatan Selamat menikmati Piknicers tempat ini tuh cocok banget Untuk kamu gak hanya bisa menyeruput secanggir kopi Atau segelas teh ditemani mungkin roti bakar Tapi tempat ini juga bisa membuat kamu relax Karena kamu bisa menyaksikan indahnya pemandangan disini Yang pastinya disini tuh hamparan pohon-pohon hijau Dan juga langit yang biru Itu akan membuat kamu bisa relax sejenak dari kesibukan kamu Atau mungkin sedikit untuk melepaskan stres kamu Sneakers kalau misalnya kamu sudah puas mengakses tempat ini Kamu bisa lanjut perjalanan dan pastinya untuk melanjutkan perjalanan itu Kamu akan disuguhi pemandangan alam yang keren Dan juga pastinya membuat mata kamu itu berdecak kagum Karena disini tuh memang alamnya tuh indah banget Dan juga kelak-kelak jalannya itu akan membuat kamu challenging Atau sedikit tertantang gitu ya Untuk pastinya lebih berhati-hati Dan terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video kami Sehat selalu ya Piknikers Mudah-mudahan kamu bisa selalu stay untuk nonton video kita sampai selesai Dan terima kasih sudah subscribe dan subscriber yang setia Terima kasih sudah komen dan share video kami Kalau misalnya ada info atau ada masukan untuk tempat-tempat yang bisa kami review Silahkan anda note di kolom komen Dan kami akan berterima kasih sekali untuk kamu yang belum subscribe Dan langsung subscribe channel kami Terima kasih ya sampai jumpa di video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu dan selamat berlibur Dadah